Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara guru dengan bahasa retah didik Anggota kelompok AMI yaitu Dwi Mas Budi Selitio, April Likogian dan Ursa Putro, dan Yusuf Kusumah Fajar Bagaimana hubungan guru dengan bahasa retah didik? Secara umum, orang menganggap bahwa hubungan antara guru dan fiswa adalah hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar Dengan guru yang dianggap sebagai orang yang lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada siswa yang belum tahu Dalam artian yang lebih dalam Hubungan antara guru dan siswa adalah hubungan yang mendidik dan yang dididik Yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih dewasa, yang menolong mengantar siswa menghubung pada akar dewasaan Hubungan guru dan siswa bukan sekedar pengetahuan, tetapi ada beberapa aspek di dalamnya Antara lain, rohani, perasaan, tiga laku, keperibadian dari guru dan siswa itu sendiri Hubungan guru dan peserta didik dapat juga diartikan dengan yang memberi teladan dan yang menerima teladan Atau disebut dengan sharing life Dengan demikian, mengharu seorang guru sangat besar bagi muridnya Apa yang dilakukan dikatakan dan diperbuat oleh seorang guru Yang dilakukan di depan muridnya akan dapat mempengaruhi hidup murid Bahkan kemudian besar murid akan mencetak berlaku gurunya Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan yang saling tergantung dan unik Karena murid pastinya memerlukan guru dan juga sebaliknya Pentingnya hubungan antara guru dengan peserta didik Meningkatkan hubungan baik antara siswa dengan guru memiliki pengaruh yang penting dan positif bagi siswa Baik dalam akademi maupun sosial Menjaga hubungan baik ini tidak langsung meningkatkan prestasi siswa Namun para siswa yang memiliki hubungan yang baik dengan guru Mereka akan mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan gurunya Hubungan guru dan siswa yang positif akan menarik siswa ke dalam proses belajar Dan akan menambah hasrat mereka untuk belajar Dengan asumsi bahwa materi belajaran di kelas itu menarik baju mereka Sedangkan nampak positif yang terjadi terhadap guru adalah guru yang akan mengajar Akan merasa bahwa dirinya diterima baik oleh para siswanya Dengan begitu guru akan menjadi lebih semangat menyiapkan materi dan cara pembelajaran baru untuk para siswa Bagaimana keharmonisan bisa tercipta? 1. Adanya keterbukaan antara guru dengan peserta didik Guru dan peserta didik bisa saling terbuka terkait masalah pelajaran yang dialami 2. Adanya perhatian lebih guru terhadap peserta didik Seperti memberikan reward atau hadiah saat peserta didik mendapat nilai yang bagus 3. Adanya saling ketergantungan antara peserta didik dan guru Contohnya, guru memberikan penjelasan terhadap materi pelajaran dan peserta didik memahami dan menyimak penjelasan yang diberikan Dan juga yang keempat adanya kecocokan antara keduanya Bagaimana gaya berhubungan guru dengan peserta didik yang menyenangkan? 1. Guru yang tidak pernah membedakan siswanya 2. Guru yang suka memberikan penghargaan setiap kali siswanya melakukan hal yang baik 3. Guru yang selalu menemani siswanya ketika ada pertandingan atau lomba 4. Guru yang selalu memadukan permainan di sela-sela mengajar Ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan atau tidak jenuh Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan teman saya Di sini saya akan bahas tentang etika peserta didik dalam hubungan antara guru dengan peserta didik Di mana etika ini berdispat wajib bagi para peserta didik 1. Menghormati semua guru 2. Persika sopan santun terhadap semua guru 3. Jujur terhadap segala aspek maupun para guru maupun kepada mahasiswa 4. Mematuhi perintah dan pertunjuk guru 5. Mengucap salam ketika berpapasan atau bertemu dengan guru 6. Tidak berbicara atau mengobrol ketika guru mengajar atau menyampaikan materinya Yang berikutnya, etika guru dalam hubungan antara guru dengan peserta didik 5. Etika guru ini bersikap harus dimiliki dari setiap guru Yang pertama, selalu bersikap rendah hati 2. Menghindari perbuatan yang tidak layak menurut pandangan banyak orang 3. Menggunakan ilmu yang dimiliki sebaik-baiknya 4. Berperilaku baik di depan muridnya 5. Selalu mempunyai rasa keterangan jiwa 6. Pertanggung jawab betul atas yang disampaikannya Simpulan Dari presentasi ini, kami menyimpulkan bahwa hubungan antara guru dengan peserta didik merupakan hubungan mengajar dan diajar Dimana guru sebagai mengajar atau memberikan ilmunya dan peserta didik sebagai yang diajar atau yang menerima ilmu Selain itu, kami juga menyimpulkan bahwa setiap golongan dari hubungan ini memiliki etika yang harus dan wajib dimiliki Dimana etika tersebut harus dimiliki dan wajib untuk para guru dan peserta didik Sekian apa yang kami sampaikan dalam presentasi ini Kurang lebih yang mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih